Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore siang atau malam yang lagi pada nonton channel Onek Merpati ya kembali bersama saya channel Onek Merpati baik sekarang saya sedang berada di markasnya KM ya tapi agak berbeda nih bukan dan review player-playernya KM ya ada Mang Enges Halo sehat Mang sehat Mang dari Bandung ini jauh-jauh terima kasih Aba yuk Bos KM juga atas apa menyediakan tempatnya siap di sini eh teman-teman Hai sengaja malam hari mungkin karena memang waktunya lagi santanya lagi santanya itu malam hari ya teman-teman kita akan berbicara apa ya pokoknya berbicara mengalir wangnya wang oke karena ngopi aja dulu aja wang hahaha nanti saya akan tanyakan kabar kolumbus sebelum jauh membahas ke sana ini eh apa saya tadi di jalan apa ya ada pertanyaan yang selalu saya ingat penasaran tahun nih eh Bang Enges ini bermain merpatinya dari tahun kapan bisa dicetakkan perjalanannya sampai ke sekarang kan di tempatnya bang ya betul-betul silahkan wang awalnya sih dari hobi sekedar hobi ya waktu tahun 96 saya itu 96 96 pertama main burung tahun 96 ya waktu SD ya waktu SD saya udah main merpati cuman masih iseng ya kalau dulu bisa dibilang kolong bebas ya karena enggak ada patek ya belum ada patek masih ke tanah ya terus bergelut cuman gak serius sampai suatu saat saya suka main ke daerah pasir kaliki ya kalau ya kalau kalau dulu nama-nama lapangnya dapsus dapur susu dan sekarang menjadi pascal itu ya seiring berjalannya waktu eh ada di rumah saya ya kebetulan lapak baturangat ya lapak baturangat lagi rame ya jadi mempersatukan Bandung itu dulu di lapak baturangat waktu saya SMP kelas satu sampai kelas tiga kalau nggak salah ya sampai kelas tiga berarti tahun 2002 sampai 2005 ya lapang baturangat saya masih cuman sekedar senang biasa gitu nah karena saya terlalu senang sama merpati saya udah mulai masuk SMA masih senang juga masih senang ya masih senang sama merpati nggak pernah lepas ya dari tahun 96 ya pasti punya gitu sampai dulu kan sekolah di SMK angkasa ya di pajajaran urutan sepertinya pas kebetulan lapangnya itu lapang dapsus itu lapang seri dekat dekat SMK nah saya seringnya bolos jangan diturut temen-temen ya jangan diturut saya seringnya bolos lihat gitu terus ada lagi lapangnya dekatnya kebabatan ya di kebon jati itu kan lapang main kesana nonton gitu jadi berangkat dari rumah sekolah padahal enggak jadi jangan diturut ya teman-teman itu itu mah pengalaman kelam saya lah di dunia Hai di kehidupan saya dan ya sampai saat ini saya masih tetap main merpati ya tapi kalau diingat kembali nih mirip banget dengan saya teman-teman waktu itu kan saya bermain saya pernah cerita juga di channel rumah saya bermain merpati-merpati tahun 2022-2022 waktu SD ya itu kan SD itu kan gurunya dekat ya dengan rumah-rumah saya sekarang udah almarhum ya guru saya gitu ya wali kelas kalau tiap sore itu itu memang apa ya main merpati depan 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 rumah beliau gitu almarhum di sekolah dibahas sampai ya memang waktu itu kelas 6 ya waktunya fokus ujian gitu karena memang waktu itu ada yang ada lulus atau tidak waktu itu jadi mungkin beliau berpesan jangan mempunyai merpati lah gitu ya silahkan fokus belajar nah jadi ada waktu itu emang nggak sempet bolos juga sama-sama teman-teman gitu ya Pak ambil mirip gitu tapi waktu itu saya SD nah gitu Mang eh berarti sampai SMK merpati sendiri atau memang kalau dulu kalau dulu masih sendiri ya masih sendiri waktu dari SD sampai sama masih sendiri ya jadi senang-senang orang-orang nggak serius cuman ya jadi kalau saya main burung dari kecil nggak suka burung yang jelek atau burung-burung biasa pasti saya harusnya burung-burung yang Oh ya kalau dibilang mewah yang mewah berarti udah paham burung mana burung bagus mana burung kurang bagus itu Alhamdulillah dari kecil saya udah udah tahu udah bisa memprediksi burung bagus apa enggaknya iya gitu Oh teman belum ada lomba mungkin apa lembanya lomba udah ada ya dari dulu lomba udah ada cuman kalau dulu masih berbentuk Dumpiuk lah ya Dumpiuk paling ini juga televisi Oh ya kalau dulu sebelum gabung ke WA ini kita berarti keluar SMK mulia keluar SMK itu langsung ke WA atau ada tim lain yang merekrut perjalanan saya itu panjang ya di merpati ceritain aja wang ini saya cerita perjalanan saya main merpati ya karena saya udah tanggung senang sama burung kebetulan dulu ada teman saya ya namanya Kiki sosro beliau dipercaya sama koheri tim HR1 Surabaya ya dulu sangat kesohor ya dengan nama burungnya walet mungkin pada teman-teman darah walet sekarang masih mengalir ya di teman-teman yang jalurnya masih di saat ini kental juara tahun 2007 saya pertama kerja di merpati ya di tim HR1 Surabaya nah bebasan bukan meja mainnya kebetulan di Bandung ya di Baturangat dekat rumah saya dulu dan Alhamdulillah saya punya pengalaman di tim HR1 kurang lebih dua tahun setengah ya dua tahun main di Bandung setengah tahun main di Prokerto dulu sampai 2010 awal dari 2007 sampai 2010 pertengahan lah karena dulu saya baru nikah jadi saya suruh pulang akhirnya saya memutuskan hubungan kerja dengan tim HR1 waktu di Prokerto sesudah itu saya di rekrut sama tim Panghegar ya sampai agar tapi enggak lama mungkin saya nggak kepake kerjanya hahaha cuman satu bulan nah udah udah dari tim Panghegar saya di rekrut sama Pak Haji Asep ya Pak Haji Asep PCR dan Alhamdulillah saya di Pak Haji Asep PCR saya agak lama ya dulu saya punya burung namanya Nyaah Pirjin banyak ya dan yang paling ke Soor itu New Monster ya setelah saya kerja di sana akhirnya saya ya berhenti lagi saya masuk tim Oces ya dan sekarang itu Mandiri Putra dipegang adik saya dulunya tim Oces namanya dulunya Oces tapi mainnya nggak serius dan akhirnya saya kembali lagi ke Pak Haji Asep dari Oces ke Pak Haji Asep karena dulu waktu gebrakan kedua saya sama Pak Haji Asep saya mempunyai burung Alhamdulillah burungnya sering juara dan di take over dengan harga fantastis ya oleh tim Mutiara namanya Titanium dan mungkin teman-teman pada tahu Titanium yang sekarang ada di Klonang ya kalau nggak salah dulu burungnya diberi payadi Mutiara di payadi Mutiara sering juara di nasional dibeli sama makar ya kalau nggak salah 250 juta dulu Titanium habis dari PCR saya lelang Titanium saya kembali lagi ke Oces berarti bulak-balik bulak-balik Oces dulu saya punya burung burung dibilang rata ya kalau di Oces hampir semua burung yang dibeli sama saya pernah juara jadi 90% burung yang dibeli saya waktu di tim Oces pernah juara dan itu enggak lama ya ada sekitar dua tahunan karena dulu ada problem keluarga burungnya di lelang di lelang bubar lagi udah bubar saya masuk tim Alexa Alhamdulillah saya meskipun sebentar di tim Alexa saya terakhir risen juara satu Liga Armstrong ya Liga Armstrong di Cimahi juara satu saya langsung risen dan langsung masuk ke tim Ong elektrik dan Alhamdulillah dari tahun berapa bang tim Ong elektrik 2019 awal Oh ya ya 2019 awal belum COVID-19 betul sebelum COVID-19 saya masuk ke tim Ong elektrik Januari 2019 jadi hampir mau 4 tahun ya berarti paling lama di W paling lama di W paling lama bisa dihitung langgeng lah ya amin moda-modan aja lah itu teman-teman perjalanannya perjalanan perjalanan Mangengis dari mulai mungkin dari awal tetap joki apa gimana enggak saya saya pelepas dulu di tim HR1 ya dulu sempet jadi pelepas dari awal kerja saya pelepas dan saya terus belajar ya namanya orang tetep lah pasti dari bawah sih sebenarnya wajib belajar wajib bertanya wajib mengidolakan dan saya pun mengidolakan siapa sampai saat ini saya mengidolakan joki ya sampai saat ini ini saya waktu kecil ya ini waktu saya SMP saya mengidolakan cucu ya cucu itu ada joki senior Bandung eh beliau sekarang main di babatan udah nggak sering main di nggak sering main di ke nasional ya dikarenakan mungkin udah kurang pakum lah gitu ya udah mulai ini tapi sekarang masih main saya mengidolakan cucu karena dulu cucu itu termasuk joki yang berpengalaman dengan skill segelgebarnya yang sangat bagus ya kalau menurut saya saya mengidolakan beliau cucu namanya berarti belajar joki dari sana mungkin ya ya bilang gini mulai sekilnya dari dari beliau ya jadi penerbang berapa tahun penerbang sekitar ya di tim HR1 dua tahun setengah cukup lama juga jadi memang sambil memahami terbang burung mungkin ya betul-betul terbang jadi teman-teman aman-aman ya mungkin kebanyakan joki itu awalnya dari sana mungkin nyamanya kebanyakan rata-rata kalau joki yang lainnya juga mungkin ya samalah ya kayak maaf nih saya sebutkan orangnya kayak Sapro kan itu awalnya tetap dari penerbang iya 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 siap ini teman-teman ada yang ngomen nih sempet saya baca juga jadi joki merpati itu katanya mudah ya kita tanya langsung ke pengennya sih emang bener nggak sih kalau jadi joki merpati itu mudah atau gimana gitu kalau dibilang mudah sih emang mudah tinggal geber doang-geber yang ada nah ini ini yang mahalnya itu satu itu orang ada nggak mentalnya dipatih nah itu bener-bener yang itu yang mahal yang malanya itu satu enggak 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 banyak cuman satu itu orang mentalnya dipatih kadang enggak kadang skill punya mentalnya nggak punya udah Don semua udah Don udah Don duluan jadi ya ini mah buat tip para joki bukan saya menggurui atau saya menasehati ini pengalaman ya kalau kita udah di depan saya udah enggak mikirin yang kiri-kanan atau belakang anggap saja nggak ada saya fokus saja sama burung dan sapi ya sama burung fokus gebar gimana caranya burung yang saya kendalikan harus mendarat sempurna dan harus menang karena itulah tugas seorang joki memenangkan setiap pertandingan iya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati